Ya kita lanjutkan apakah kemudian tuntutan ribuan kepala desa tersebut dari 6 tahun meminta menjadi 9 tahun ini cukup realistis kalau kita melihat dinamika pemerintahan di desa begitu Pak Menteri silahkan dilanjutkan tadi poin kedua. Yang kedua demokrasi di desa itu paling tua belum ada pilan bupati langsung belum ada pilgub langsung sudah ada pilkades langsung ini yang kedua. Yang ketiga transparansi perencanaan penganggaran dan pelaksanaan pembangunan itu sekarang paling transparan di desa bagaimana tidak transparan pertama dalam merumuskan rencana kerja pembangunan RKP desa. Melibatkan namanya yang disebut dengan musdes musawarah desa bukan hanya BPD pesertanya ya BPD ya warga miskin kelompok marginal kelompok defable perempuan kemudian perwakilan dusun itu membahas perencanaan pembangunan desa. Kemudian dituangkan di dalam APB desa jadi di papang di balai desa di tempat-tempat strategis ini loh APB desa desa kita tahun ini dana desa sekian ADD sekian untuk ini sekian sekian jelas sekali. Sementara di kabupaten hanya DPRD dan gak pernah dibuka. Ini adalah satu bentuk pengawasan sehingga masyarakat melihat APB desa yang di pampang itu sudah tahu pembangunan irigasi di dusun ini sepanjang sekian anggaranya 200 juta. Nah masyarakat sudah bisa lihat masa sih segitu Kak 200 juta. Saya tahu tempatnya itu langsung bisa cross check ke sana ke lokasi dimana APB desa tadi menunjukkan. Nah itu adalah satu bentuk yang harus kita kuatkan semakin hari semakin kita kuatkan hari ini. Dan disitulah yang kemudian begitu proses pembangunan di desa betul-betul bisa dilaksanakan dengan baik. Kalau kemudian ada hal-hal yang kemudian muncul di permukaan permasalahan ini itu namanya juga proses. Nah itulah makanya dari sini diskusinya kena bergulir panjang. Nah masalahnya yang jadi adalah ya Pak tadi bicara tentang pola hubungan, bicara tentang peningkatan sederhana, bicara tentang penanganan APB desa yang lebih transparan. Itu tertutup dengan wacana usulan gimana kalau diperpanjang menjadi 10 tahun. Pertama begini 10 tahun usulannya, 10 tahun. Saya bilang ini diskusi sebenarnya bukan kemudian saya ini berkeputusan tidak ada keputusan. Menteri tidak boleh mengambil keputusan sebelum ada arahan presiden. Jadi 10 tahun. Saya bilang kalau 10 tahun kesampaian mintanya berapa periode? Ya kalau 10 tahun 2 periode. 10 tahun 20 periode, 10 kali 2 berapa? 20. Undang-undang desa sekarang berapa? 18. Sampan akan mendapatkan permasalahan karena nambah hal yang sudah berjalan selama 2 tahun. Yang sekarang saja sudah heboh Pak. Minta 9 tahun saya sudah heboh. Kita boleh ke Mas Ferry dulu mungkin Mas Ferry. Anda menanggapinya bisa tidak ini disalahgunakan menjadi untuk mengamankan suara politik di bawah Mas Ferry? Berat pertanyaannya. Secara substansi apa yang disampaikan Bang Fahri dan Pak Menteri banyak poin yang selalu dibicarakan untuk perbaikan pemerintahan desa. Tapi konteks perdebatan utama hari ini adalah soal 9 tahun. Maka perlu kita tinjau kenapa kemudian ada pembahasan 9 tahun itu. Saya berkeyakinan karena ini studi keilmuan yang saya geluti Bang Boni juga. Bagaimanapun pembatasan kekuasaan itu penting. Sebagai satuan pemerintahan terendah di desa, lalu memegang banyak simpul-simpul kekuasaan langsung bersentuhan dengan publik di desa, jabatan kepala desa itu penting. Oleh karena itu bagaimanapun di konsep kekuasaan harus dibatasi. Saya itu agak takjub ya. Katakanlah begitu ya, sekumpulan kepala desa yang datang ke ibu kota ngancam partai politik. Di 2024, se-powerful apa kepala desa ini? KPK saja enggak berani ngancam Bang Fahri waktu jadi anggota DPR. Lalu tiba-tiba ada kepala desa yang ngancam kalau tidak setuju dengan kami 2024, awas. Saya enggak pernah itu dengar ada institusi, pemerintahan, satuan terendah lagi ngancam DPR. Kalau ngancam Bang Boni boleh lah ya, saya boleh lah. Siapa kami begitu ya, individual. Ini lembaga perwakilan yang bekerja atas dasar representasi. Tiba-tiba diancam. Bang Fahri, apakah kemudian Anda melihat bahwa sebenarnya selama ini mungkin jabatan kepala desa ini memang sebegitu kuat dan dijadikan sebagai alat politik? Ya, salah satu yang mengemuka adalah soal dana desa kan. Itu yang menyebabkan kemudian terjadi kuat-kuat perebutan jabatan kepala desa. Dulu saja sebelum ada dana miliaran, sudah diperebutkan. Apalagi miliaran. Nah, makanya saya melihat ada konteks yang berbeda ini soal ancaman. Apalagi kalau diingat di putusan nomor 42 PUU 19 Romawi tahun 2021, MK barusan memutuskan jabatan mereka 6 tahun 3 periode. Kenapa disebut 6 tahun 3 periode, bukan 9 tahun 2 periode? Jumlahnya sama. Karena harus ada ruang bagi masyarakat di desa untuk evaluasi pimpinannya. Kalau 9 tahun kepanjangan, presiden saja tidak boleh. Karena sudah ada angka matematis secara politis dari founding fathers, batasan khas orang Indonesia. Karena mereka merasakan bahwa itu 5 tahun. Jadi aneh kalau ada satuan pemerintahan terendah ngomong lebih lama daripada presiden. Padahal mereka yakin, merekalah yang bersentuh langsung dengan rakyat. Kata ketua abdesi cukup pas 9 tahun untuk membangun desa? Kita tidak bicara cukup tidak cukup. Ini apa ya, semacam psikologi kekuasaan. Tidak pernah ada kekuasaan yang cukup oleh karena itu bangunan konstitusionalnya membatasi. Jadi kalau bilang cukup 9 tahun, bagi kepala desa tidak cukup. Bagi warga desa cukup, kalau perlu kurang 4 tahun saja. Karena supaya mereka betul-betul menjaga janjinya dengan publik mereka langsung. Jadi 4 tahun kalau ada tepat janji, tidak terpilih lagi. Bayangkan kalau 9 tahun, kalau 9 tahun tidak nempatin janji, tunggu 3 tahun menjelang 9 tahun. Baru janji dipenuhi semua. Enamnya kemudian dikorupsi. Jadi bagi saya perlu diperhatikan betul kenapa ada pembatasan jabatan. Satu lagi isu yang menarik, setuju atau tidak setuju. Tapi kalau kita lihat konteks historisnya, beberapa tahun, mungkin dalam hitungan bulan masih ya. Abdesi yang sama, mengumumkan, meminta presiden 3 priode. Ini yang harus hati-hati Mas Arya. Kelompok yang sama. Setelah mereka mendapatkan 3 priode di Mahkamah Konstitusi. Lalu tertolak, ditolak publik semua, muncul wacana baru. Soal 9 tahun, tidak menambah periode, tapi menambah masa jabatan. Dua hal yang berbeda. Perpanjangan masa jabatan. 9 tahun. Saya agak takut tiba-tiba, isu 3 priode turun, isu perpanjangan muncul. Abdesi yang sama sebentar lagi akan menyuarakan, Kalau kami bisa 9 tahun, apa salahnya presiden 9 tahun? Abdesi yang sama. Nah, jangan-jangan ada transaksi, Kalau kalian menolong kami 9 tahun, kami tolong di 2024. Kalau perlu, tidak jadi 2024, jadinya 9 tahun. Nah, ini problematika yang siap. Sampai di sini dulu nih, karena kita perlu juga minta tanggapan juga dari Mas Arya Bima. Betulkah demikian? Ini baru Mas Ferry yang tadi sampaikan. Jangan-jangan di luar sana juga banyak yang beranggapan sama.